Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ternyata ya ada masjid, ada agama Periode yang sebelum ada saya juga agama jalan Jika kita tidak kumoh luhur, wah kalau tidak ada saya agama tidak jalan Jaman wali Songo tidak ada saya agama ya jalan Ekonomi juga gitu Kalau Anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat Cara tawati itu kalau tidak bisa dengan rasa, dengan ilmu Sebelum ada kamu banyak orang kaya Banyak orang yang tidak kenal kamu juga kaya Banyak periode yang saat itu sudah ada Anda juga kaya Berarti Anda ini tidak siapa-siapa Makanya saya pernah didatangin seorang profesor Ini kisah nyata Sebetulnya saya dengan bapak saya itu pinter mana Bapak saya itu sudah tamat SD Tapi saya bisa profesor Saya ini profesor, anak saya naik kelas saja sudah senangnya bukan main Artinya ini orang buduh bisa menciptakan orang pinter Yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi Nah kalau kita tidak bisa tawaduk secara rasa Tawaduklah secara ilmu Ikhlas juga gitu Saya sering ajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji Kalau Anda tidak bisa ikhlas secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Pasti bisa, bukan mungkin bisa Pasti bisa Secara ilmu Makanya di Qur'an disebut Fa'alam anna hu la ilahi la wa Ilmu Fa'alam itu dari kata ilmu Saya beri contoh Saya mulai kecil sampai sekarang Sekarang saya sekitar umur 50 tahun Mulai kecil sampai sekarang Itu ya bilang kalau kertas ini putih Itu ya ada yang gaji, ya ada yang bayar Tapi saya selalu bilang kertas ini putih Yang hitam ya saya katakan hitam Yang merah saya katakan merah Kenapa? Karena itu fakta Saya ulang lagi Karena itu fakta Sehingga saya untuk mengatakan putih Tidak perlu ada yang bayar Sehingga kita latihan sholat Latihan ibadah Dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita Kita akan malu Loh faktanya Allah itu kan Tuhan Mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? Kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih Sama-sama itu fakta Nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu Bahasa ini Tuhan kamu Ya nunggu dulu Gusti Kalau engkau masukkan kami ke surga Engkau Tuhan Kalau enggak ya enggak jadi Ya enggak bisa seperti itu Ya Allah tetap Tuhannya Nah Kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa Ikhlaslah secara ilmu Ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih Putih yang hitam Makanya ini pentingnya ilmu Tawa itu juga gitu Kalau Anda ditedir orang yang GR Yang gede rumongso Ditedir orang yang kumuluhur Secara rasa bisa dilawan secara ilmu Ada periode di mana sebelum ada kita Yang kaya yang banyak Yang dapat hidayat yang banyak Yang terpelajar yang banyak Ada daerah yang enggak kenal kita Nyatanya pendidikan di situ jalan Sistem sosial baik Betapa enggak pentingnya kita Nah ini nanti memaksa kita Atau melatih kita untuk tawa itu Nah dari hikmah ilmu itu Kemudian kita minta maaf Sama orang lain itu mudah Karena kita sadar bahwa Adanya kita ini problem Misalnya sering digocok orang-orang kaya Orang-orang kaya itu ya kadang Agak kurang ajar Tapi enggak bisa dibantah Begini Pernah tanya saya gini Gus saya ini punya mobil mahal Harganya 2 miliar Kayaknya yang berat pake jalan raya saya Kok bisa bayarnya pajak saya mahal Sehingga kayaknya paling pantas saya Yang naik ontel itu kan enggak bayar pajak Harusnya enggak boleh pake jalan Terus saya bilang Babanya yang naik ontel itu pejuang Bapak kamu enggak Kamu enggak warisnya Artinya Ada teori dalam kitab hikam Kitab hikam itu kitab tasawuf dalam pesantren Itu kebaikan saja di soal Misalnya begini Kita ini bangga sebagai urif yang tertib Hidup yang tertib Di kantor Di tempat-tempat pekerja Tapi kalau itu semua terjadi Kalau ada kecelakaan Di jalan itu enggak ada yang nolong langsung Sar paling efektif Tim penolong paling efektif Ya orang-orang nganggur itu Orang-orang yang di jalan-jalan di perabatan Kalau ada kecelakaan langsung nolong Itu nanti ambulan itu yang kedua ketiga Yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu Ada orang tersesat nolong Maka ketika seorang sahabat tanya Ya Rasulullah Kalau engkau melarang kita jagungan di jalan Itu kita enggak bisa Jadi kata Nabi Ya silahkan saja Tapi Aduh hak faktorik Kamu di jalan itu datangkan Apa itu? Ya kamu bisa amar-makruf Nahimungkar Coba kalau di terminal Di terminal Di tempat publik Banyak orang yang sholat Itu nanti copet ya sungkan Yang mau jambrit ya sungkan Karena yang disitu orang-orang sholat Nanti yang enggak sholat juga sungkan Karena yang disitu banyak yang sholat Jadi Kenyamanan orang pergi jauh Di tempat-tempat sepi itu ya Baru kayaknya orang-orang nganggur Terus nanti Wah nengkono masih rame Ada orang yang di perabatan Di bertiga Bayangkan kalau ini orang-orang sholat Pasti itu nyaman Karena wilayah publik Di ini orang-orang yang sholat Tapi orang pasti bilang itu Enggak tertib Kita inginnya hidup ya tertib Di kantor Atau yang suka di mejek Di mejek Tapi kalau itu terjadi Itu enggak ada timsar gratis Yang setiap saat Kalau ada orang ketelakaan Malang Makanya dalam makalah hikam itu Paling masyur diantaranya itu Manusia itu siapa Manusia itu Manusia itu Manusia itu orang yang saat baik saja Ada salahnya Apalagi masalah Jadi kalau kamu punya toko Lagi laris Dan saat laris itu Anda merumat keluarga Anda Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda Pasti ada toko lain yang termakjubkan Yang tersingkirkan Makanya saya pernah diskusi sama-sama Kihai besar Guyonan sama saya Kita-kita kalau kihai besar Sebaiknya kalau diudang di musyola kecil Datang apa enggak Kata kihai yang satu Jangan datang Terus itu jatahnya kihai kecil Terus kata yang satu Datang Sebagai bukti tawa Bahwa kita kihai besar pun Mau diudang yang kecil Akhirnya kita ini Ya kadang datang Kadang enggak Karena kadang kita enggak datang Supaya jatah riski kihai kecil enggak Enggak terambil Kadang yang mau datang Supaya dikira tawa itu Makanya kalau seorang profesor Sering terubah dibawa itu Ya kasihan yang S1 SPDI itu kan nanti Enggak jadi bintang Kalau profesornya sering turun Kalah terus Jadi kadang-kadang itu Orang itu harus berpikir secara ilmu Jangan rasa terus Jadi itu ilmu Jadi semua yang Kebaikan yang kita lakukan Itu secara ilmiah Bisa diperdebatkan Ada orang Sengeng ngomong serius Supaya bangsa ini maju Tapi bapak saya itu Pesan saya Kamu kalau ngia itu Jangan sering ngomong serius Karena masyarakat sudah capek Mikir hutang Mikir keluarga Jadi itu soalan kihai Dijak ngomong serius lagi Nanti capek Sehingga kihai-kih dulu itu Kalau ketemu orang Ya buyon Karena tahu Masyarakat sudah capek Sudah banyak yang takut Tanggal kredit Sudah takut tanggal kredit Takut problem Soalan kihai Diancam neraka lagi Bukan ketakutan Berkali-kali Jadi Jadi makanya ini kan Kebaikan itu Dievaluasi Karena kita ada Nabi Jadi kalau kata hikam itu Apa yang anda kira baik Itu ada masalah Apalagi sedang Masalah Saya sering cerita Ada orang Suami istri Harmonis Harmonis sekali Itu tanyakan ibunya Pasti mulai gak peduli Dengan ibunya Karena terlalu harmonis Dengan istrinya Itu pasti Bukan mungkin lagi Jadi jangan tanya istrinya Tanya ibunya Oh jok nikah Lupa saya Ngalor ngidul Sama istrinya Tanyakan temannya Oh itu jok nikah Lupa temen Tapi yang baik Sama temen Tanyakan istrinya Jatah belanja Untuk mobil Begitu terus Jadi siklus sosial itu Nah disini penting Saya saling minta maaf Karena dalam kebaikan kita Pasti ada kesalahan Ketika kadang kita Baik di pemerintahan Maupun di kampus Badi dengan sendirinya Ada yang agak Tersingkirkan Meskipun itu sudah Hukum malam Tapi apapun itu Kita harus minta Maaf Makanya banyak Saya sering cerita Berkali-kali Dulu itu ada Dua Nabi yang Seangkatan Itu luar biasa Debat ilmiahnya Tapi debat baik Mulai dulu ya ada Polemik itu Yang mulai dulu ya ada Yang Nabi Yahya itu Suka berkawan orang-orang Soleh Kalau ditanya Kenapa kamu berkawan Berkawan orang-orang Soleh Ya enak lah Karena berkawan orang Soleh Sang Nabi Isa Sering berkawan orang-orang Yang gak jelas Ditanya Kenapa anda Suka berkawan orang-orang Yang gak jelas Inama Anatobi Bun udawil margo Nabi dan kiai Itu ibarat dokter Ya tentunya bukan Yang sakit Sakit Kalau anda seorang dokter Pasti neliti Daerah-daerah pandemi Masa neliti Daerah sehat Jadi Dulu bapak Masyat ke saya Gitu Gue nak dati kiai Gue bengkel Jadi kiai itu Kayak bengkel Kalau gak siap Orang gak jelas Jangan jadi kiai Itu ya Tapi kan masalahnya Kita sendiri Solehnya pas-pasan Takut terkontaminasi Jadi yang jelek Bukan jadi baik Kita yang baik Jadi Jelek Nah itu kan Mulai dulu yang polemik Sejauh mana Kita punya kekuatan Untuk tidak Terpengaruh yang negatif Yang negatif Terpengaruh kita Menjadi positif Jadi ini cerita-cerita Sawalan bahwa Dalam kebaikan kita Itu ada kesalahan Maka kita tetap Istighfar Tetap saling minta maaf Dulu bapak saya Kalau diceritainin Ada seorang Sampai sepuluh Jadi imam mejid Istiqomah sekali Dulu bapak saya Itu buyu Ya istiqomah Istiqomah Tapi om lio Terus raso Jadi kader Jadi calon-calon kiai Sudah putus asa Karena gak pernah Punya kesempatan Jadi imam Jadi dibalik istiqomah Itu ya Ada memakjubkan Orang lain Makanya Alhamdulillah Di Indonesia Ada pegawai pensiun Kalau enggak Karena yang anjar-anyar Itu mesti Ini kurang pengalaman Ini kurang senior Tapi barukannya Ada pensiun Kan gantian Masalahnya Di dunia kia itu Ada pensiun Tambah Sepul Tambah Mantap Nah itu sebaiknya Mulai mutur-mutur Sedikit dari imam mejid Ya nyari-nyari Yang lain Supaya Ada Radurisasi Ada Jadi intinya Itu Detail kebaikan Yang kita lakukan Pun itu ada masalah Sehingga kita Butuh istighfar Disini pentingnya Dauhnya Para wali-wali Dulu ada istilah Ketika kita Minta maaf Sebetulnya Minta maaf Sendiri Itu butuh Minta maaf lagi Minta maaf lagi Itu butuh Minta maaf lagi Misalnya Saya dengan Mas Ilmi ini Akram Pernah pakai uangnya Misalnya Itu kadang Kita bayar itu Malah tersinggung Kok kayak orang lain Saja bayar Minta maaf juga gitu Kalau kamu punya teman Akram Terus minta maaf Resmi Itu tersinggung Itu kan sama Kamu punya teman Akram Terus kalau mau Main Assalamualaikum Sager Sager Masuk Angsager Boleh enggak main Itu mesti teman Kamu tersinggung Kok kayak orang lain Saja Artinya ketika Anda merasa Benar Karena protokoler Ketika masuk Ke teman Ternyata itu salah Teman kamu Maunya enggak protokoler Karena sudah akrab Tapi ketika kita Merasa akrab Ternyata Selonang-selonang Dianggap problem Kita enggak pernah tahu Nah disini Kata ulama-ulama Minta ampun Itu kebutuhan manusia Karena dalam Kebaikan kita Pasti ada Kesalahan Makanya disebut Apa itu Kita selalu Diajari Kita ini selalu Mendelimi Diri kita sendiri Jadi saat kita Baik pun Ada unsur Kesalahan Ya itu tadi Kalau Anda Jadi orang Pasti ada yang Termahjubkan Kalau Anda Kebesar Atau profesor Atau pejabat Turun ke bawah Ya kalau gubernur Turun terus ya Bupati Enggak jadi bintang Kalau saya Kebesar Misalnya turun terus Kampung Itu ya Sekasih Misalnya pernah Duitang Maraki Pandak Datang itu Kecil bilang Maturumun Gus gak teko Aduh iwa Aduh iwa Gantok saya Barokannya Itu lucu ya Maturumun Betul Maturumun Gus jenang Gak jugi Akhirnya Akhirnya jatah Besarnya untuk saya Tapi yang punya rumah Komplek Gustaf udang Ratau teko Pepak Wung Cile Jadi saya harus Mendahulukan versi Soibul Bet Yang punya rumah Versi Kiai Termahjubkan Artinya pilihan Apapun saya Harus istifar Karena ada saja Unsur Salahnya Ya makanya ini kan Makanya ya Saya minta UBM juga Saya sering undang saya Saya terus Nanti dikira Karena kampus besar Gus Bahamau juga Keliru lagi Kalau satu dua kali Mungkin boleh Kalau keseringin Ya gak boleh Nanti itu Dikira saya maunya Hanya sama kampus Besar Padahal saya sama RD ya sering datang juga Nah ini yang terakhir Saya bacakan Tek Otoritatif Sebagaimana janji saya Kata Rasulullah Salam Di sebuah hadis Ini terakhir Nanti Supaya gak lama-lama Saya juga Punya wadrifah Ada orang itu Punya hutang Hutang itu ya hutang Memang hutang Singkat cerita Orang itu Udah bisa bayar Sampai akhirat Dan aturannya Allah Orang yang punya hutang Udah bisa bayar Ini harus Diaudit Harus diselesaikan Di akhirat Kalau gak bisa diselesaikan Di dunia Diselesaikan di Akhirat Walhasil akhirnya Di akhirat itu Ditageh Ditageh Dan gak mampu bayar Karena di akhirat Sudah gak ada kredit Gak ada ATM Gak ada apa saja Terus kata Allah Solusinya Kebaikan kamu Dikasihkan yang hutang Ternyata kebaikan dia Ternyata kebaikan dia Gak cukup juga Bayarnya apa Kejelekan yang hutangin Dikasihkan ya Hutan Kayak apa Celakanya Kebetulan yang hutangi Salahnya buahnya Ini kan repot Tapi Allah itu gak suka Kalau ada orang mu'min Yang satu saudara Kemudian masuk neraka Karena saudaranya ini Kata Allah Jika Ini masuk neraka Berarti disebabkan Komplain Atau ketidakikhlasan Temannya yang mu'min Masa orang mu'min Menyebabkan mu'min yang lain Masuk Neraka Allah gak ingin Makanya diantara Nekmatnya beragama Itu ukuwah Persaudara Baik bersaudara Atas nama iman Atau atas nama kebangsaan Atau atas nama kemanu Siap Akhirnya Si yang hutangi ini tadi Jangan dibasakan kreditur Nanti kita kayak Bagusnya yang hutangin Ya biasa Gampangnya yang hutangin Karena gak semua orang Hutangnya sama Sama Allah Ditunjukkan Satu surga Yang luar biasa Nanti kita baca Tek Arabnya Yang sebenarnya dapat berkahnya Bahasa Arab Terus saking mewanya surga itu Si yang hutangin tanya Ya Allah itu untuk nabi siapa Karena semewah itu Pasti untuk kelas nabi Atau untuk wali siapa Katanya Terus kata Allah Sabda Allah Untuk siapapun yang mampu membeli Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu Kamu bisa Terus Dengan apa ya Allah Kamu mengampuni teman kamu itu Kamu bebaskan dari hutangnya Nanti tak kasih surga itu Terus Akhirnya sama Allah Kata orang itu Ya Allah saya bebaskan Ya sudah kamu berdua Masuk surga Karena Allah gak ingin Ada kasus aneh Dua orang mu'min ini kan bersaudara Masak bersaudara Kemudian yang satu Menjadi penyebab Masuknya neraga Karena ini gak mau memahas Maafkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton